Intro Sejak pertama kali dilaporkan di Indonesia, angka kasus COVID-19 belum juga menunjukkan tanda-tanda akan melandai. Bahkan dalam beberapa minggu terakhir, laporan infeksi harian selalu menembus lebih dari seribu kasus. Berdasarkan laporan data yang disampaikan oleh jurubicara penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, pada minggu 12 Juni kemarin terdapat 1.681 kasus baru, sehingga total kasus menjadi 75.699 orang. Ya, angka COVID-19 di Indonesia terus mengalami kenaikan setiap harinya. Di tengah penerapan new normal serta masa transisi, di mana semua orang kembali bekerja dan beraktifitas setelah 3 bulan diam di rumah. Bahkan Presiden RI Joko Widodo mengingatkan bahwa angka kasus COVID-19 di Indonesia sudah lampu merah. Presiden juga meminta para kepala daerah untuk tidak menganggap enteng kasus COVID-19, karena angkanya bisa terus bertambah banyak. Jika dilihat dari tren peningkatan kasus tersebut, Indonesia pun diperkirakan menjadi epicentrum virus corona ketiga di Asia setelah China dan India. Jika tidak segera dilakukan langkah pencegahan, peningkatan kasus dipastikan akan terus berlanjut. Terima kasihaham. Terima kasih.